selamat menikmati mari kita datang sama Tuhan kita menyembah dia, memuji dia mari sama-sama kita tundukkan kepala termasuk dalam hadirat Tuhan terima kasih buat malam ini Tuhan terima kasih buat kasih setiaanmu oh terima kasih buat kebaikanmu haleluya terima kasih Tuhan oh Raba Shanda Baka Raba Yana Mersih kau yang terindah di dalam hidup ini amin ya adalah Tuhan yang seperti engkau besar kau sasa penuh kemuliaan kau yang termani di dalam hidup ini ku cinta kau lebih dari segalanya bisa kasih setiaanmu terima kasih setiaanmu kepadaku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan awamu selalu ya dalutu tak betul menyembah Yesus menyembah Yesus Tuhan Raja ku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu semua lidah semua lidah tak menangku engkau lah Yesus Tuhan Raja ku kau yang terindah di dalam hidup ini tidak ada alat Tuhan yang seperti engkau besar perkasa penuh kemuliaan kemuliaan kau yang terindah di dalam hidup ini ku cinta kau lebih dari segalanya besar kasih setiapun kepadaku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu kenalutu tak betul menyembah Yesus Tuhan Raja ku Tuhan Raja ku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu semua semua lidah semua lidah kan mengaku mengaku semua lidah mengaku mengambah Yesus Tuhan Raja ku ku sembahkan ya Allah ku 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 Sembakan yang alatku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Engkau lah Raja ku, engkau lah Raja ku. Engkau yang termanis, engkau yang terindah Tuhan. Tuhan Raja ku, 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 engkau yang terindah Tuhan. Ku terima janjimu dalam hidupku. Tuhan Raja ku, engkau yang terindah Tuhan. Kau sanggung mengubah, kata yang tanah. Tuhan Raja ku, engkau yang terindah Tuhan. Tuhan Raja ku, engkau yang terindah Tuhan. Ku berjalan dengan imanku padamu Ku dengar suaramu dan aku percaya Ku terima janjimu dalam hidupku Ku melihat dan ku nyatakan kau Tuhan Ku yakin dan percaya Ku sanggup mengubah malam menjadi siap Ku yakin dan percaya Ku sanggup mengubah malam menjadi siap Ku yakin dan percaya Ku sanggup mengubah malam menjadi siap Ku yakin dan percaya Ku sanggup mengubah malam menjadi siap Ku sanggup mengubah malam menjadi siap Ku sanggup mengubah malam menjadi siap Semoga kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Terima kasih Bapak malam ini biarlah Engkau curahkan bagi kami hikmat dan pewahyuan Supaya kami bisa mengerti firman Tuhan malam hari ini Berkati kami semua dan anak-anakmu yang ada di rumah-rumah Yang menyaksikan pada malam hari ini Tuhan Kami mau belajar bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya mari kita lanjutkan Bapak Ibu Pembacaan kita di dalam ulangan fasalnya yang ke-23 Ayat 1 sampai 25 Di sini ada judul perikopnya Orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya Janganlah masuk jemaat Tuhan Seorang anak haram Janganlah masuk jemaat Tuhan Bahkan keturunannya yang ke-10 pun Tidak boleh masuk jemaat Tuhan Ayat 3 Seorang Amon atau seorang Moab Janganlah masuk jemaat Tuhan Bahkan keturunannya yang ke-10 Pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan Sampai selama-lamanya Karena mereka Tidak menyongsong kamu Dengan roti dan air Pada waktu perjalananmu Keluar dari Mesir Dan karena mereka Mengupah Biliam bin Beor Dari Petor Di Aram Mesopotamia Yang melawan engkau Supaya dikutukinya engkau Tetapi Tuhan Allahmu Tidak mau mendengarkan Biliam Dan Tuhan Allahmu Telah mengubah Kutuk itu Menjadi berkat bagimu Karena Tuhan Allahmu Mengasihi engkau Selama engkau hidup Janganlah engkau Mengitiarkan Kesejahteraan Dan kebahagiaan mereka Sampai selama-lamanya Janganlah engkau Menganggap keji orang Edom Sebab dia Sudaramu Janganlah engkau Menganggap keji orang Mesir Sebab engkau pun dahulu Adalah orang asing di negerinya Dan anak-anak yang lahir Bagi mereka dalam keturunan Yang ketiga Boleh masuk Jemaah Tuhan Ayat 9 Ketahiran Perkemahan Apabila engkau maju Dengan Tentaramu Melawan musuhmu Maka haruslah engkau Menjaga diri Terhadap segala yang jahat Apabila ada diantaramu Seorang laki-laki Yang tidak tahir Disebabkan oleh sesuatu Yang terjadi atasnya Pada malam hari Maka haruslah ia pergi Keluar Perkemahan Janganlah ia masuk Kedalam Perkemahan Kemudian Menjelang senja Haruslah ia mandi Dengan air Dan pada waktu Matahari terbenam Ia boleh masuk kembali Kedalam Perkemahan Di luar Perkemahan itu Haruslah ada bagimu Suatu tempat Kemana engkau pergi Untuk kada hajat Di antara Perlengkapanmu Haruslah ada Padamu Sekop Kecil Dan apabila engkau Jongkok Kada hajat Haruslah engkau Menggali lobang Dengan itu Dan menimbuni Kotoranmu Sebab Tuhan Allahmu Berjalan di tengah-tengah Perkemahanmu Untuk melepaskan engkau Dan menyerahkan Musuhmu Kepadamu Di tengah-tengah Di tengah-tengahmu Di tempat yang dipilihnya Di salah satu tempatmu Yang dirasanya baik Janganlah engkau Menindas dia Ayat 17 Menentang persundalan Di tempat kudus Di antara Anak-anak perempuan Israel Janganlah ada Pelacur bakti Dan di antara Anak lelaki Israel Janganlah ada Semburit bakti Janganlah kau Bawa upah Sundal Atau Uang Semburit Kedalam rumah Tuhan Allahmu Untuk Menepati Salah satu Nazar Sebab Keduanya itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Allahmu Ayat 19 Judul perikobnya Jangan Memungut bunga Dari seorang Saudara Sebangsa Janganlah kau Membungakan Kepada saudaramu Baik uang Maupun bahan makanan Atau apapun Yang dapat Dibungakan Dari orang asing Boleh Engkau Memungut bunga Tetapi dari Saudaramu Janganlah engkau Memungut bunga Supaya Tuhan Allahmu Memberkati Engkau Dalam segala Usahamu Di negeri Yang engkau Masuki Untuk Mendudukinya Tentang Nazar Apabila Engkau Bernasar Kepada Tuhan Allahmu Janganlah Engkau Menunda-nunda Memenuhinya Sebab Tentulah Tuhan Allahmu Akan Menuntutnya Daripadamu Sehingga Hal itu Menjadi Dosa Bagimu Tetapi Apabila Engkau Tidak Bernasar Maka Hal itu Bukan Menjadi Dosa Bagimu Apa Yang keluar Dari Bibirmu Haruslah Kau Lakukan Dengan Setia Sebab Dengan Sukarela Kau Nasarkan Kepada Tuhan Allahmu Sesuatu Yang Kau Katakan Dengan Mulutmu Sendiri Ayat Ayat 24 Judul Perikobnya Dari Hal Memetik Buah Anggur Dan Bulir Gandum Di Tanah Orang Lain Apabila Engkau Melalui Kebun Anggur Sesamamu Engkau Boleh Makan Buah Anggur Sepuas Puas Hatimu Tetapi Tidak Boleh Kau Masukkan Kedalam Bungkusan Apabila Engkau Melalui Ladang Gandum Sesamamu Yang Belum Dituai Engkau Boleh Memetik Bulir Bulir Dengan Tanganmu Tetapi Sabit Tidak Boleh Kau Ayunkan Kepada Gandum Sesamamu Itu Baik Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hari Ini Kita Belajar Di Dalam Ulangan Pasal 23 Ayat 1-5 Nah Ini Adalah Berbicara Tentang Syarat Untuk Menjadi Umat Tuhan Ya Nah Syarat Syarat Yang Tidak Boleh Masuk Kedalam Jemaah Tuhan Tadi Sudah Disebutkan Di Ayat Pertama Dikatakan Disitu Orang Yang Mengalami Kerusakan Pada Kemaluannya Itu Tidak Boleh Masuk Kedalam Jemaah Tuhan Nah Yang Berikutnya Siapa Lagi Anak Haram Ayat Kedua Anak Haram Itu Hingga Keturunan Sepuluh Dia Tidak Boleh Masuk Kedalam Jemaah Tuhan Nah Di Ayat Yang Ketiga Sampai Enam Itu Seorang Amon Dan Muab Hingga Keturunan Kesepuluh Tidak Boleh Masuk Jemaah Tuhan Dan Juga Ayat Tujuh Dan Elapan Itu Orang Mesir Juga Hingga Keturunan Kedua Mereka Tidak Boleh Jadi Jemaah Tuhan Nah Di Ayat 5 Sampai 6 Dijelaskan Disitu Kenapa Orang Amon Dan Moab Tidak Boleh Masuk Jemaah Tuhan Sampai Keturunan Kesepuluh Karena Disitu Tuhan Mengingatkan Perbuatan Jahat Amon Dan Moab Terhadap Israel Yang Waktu itu Melarang Umatnya Untuk Mengusahakan Kesejahteraan Terhadap Amon Dan Moab Karena Mereka Tidak Menyongsong Israel Pada Waktu Perjalanan Mereka Keluar Dari Mesir Artinya Mereka Tidak Membantu Dengan Roti Dan Air Pada Waktu Itu Dan Juga Karena Mereka Mengupah Bileam Bin Beor Dari Petor Di Aram Mesopot Paniyang Melawan Engkau Supaya Dikutuki Jadi Ada Alasan Kenapa Orang Amon Dan Moab Itu Tidak Boleh Masuk Jemaah Tuhan Nah Di Ayat Yang Ketujuh dan Delapan Sementara Itu Juga Orang Israel Diingatkan Untuk Apa Bisa Menerima Edom Sebagai Sudaranya Dan Orang Mesir Mulai Keturunan Yang Ketiga Jadi Disini Bapak Ibu Itu Syarat Syaratnya Nah Di Ayat Yang Kesembilan Dan Kesebelas Disitu Dijelaskan Begini Bahwa Israel Itu Harus Kudus Di Dalam Ibadahnya Juga Di Dalam Pertempuran Jadi Dikatakan Kalau ada Orang Laki-laki Yang Tidak Tahir Orang Itu Harus Keluar Dari Perkemahan Dan Membersihkan Diri Jadi Benar-benar Kalau Menjadi Umat Tuhan Itu Tidak Tidak Bisa Sembarangan Harus Juga Ada Standar Kekudusan Nah Di Ayat 12 Sampai 14 Disitu Dikatakan Juga Bicara Ini Kalau Bahasa Sekarang Toilet Toilet Juga Harus Diperhatikan Dalam Pembuangan Kotoran Mereka Harus Menutupinya Dengan Pasir Agar Tanah Itu Tetap Bersih Berarti Kebersihan Juga Tetap Dijaga Kalau Kita Bicara Kekudusan Di hadapan Tuhan Nah ayat 15-16 Dalam hal budak pelarian Mereka juga harus memperlakukan Dengan baik dan tidak menindas Nah di 17-18 Israel juga dilarang melakukan pelacuran Atau semburit bakti Karena merupakan bagian dari penyembahan berhala Apalagi uang hasil dari penyembahan berhala itu Itu dipersembahkan kepada Tuhan Itu satu kekejian di hadapan Tuhan Nah di ayat 19-20 Kita lihat tadi Bahwa Israel juga dilarang membungakan uang Atau apapun dari saudaramu Berarti kalau bicara kekudusan sebagai umat Tuhan Kita juga harus kudus dalam keuangan Artinya tidak boleh membungakan uang Nah di ayat 21-23 Mereka disarankan segera memenuhi Nazar Karena hal itu disampaikan dengan sukarela Nah penundaan itu dapat menjadi dosa buat mereka Kalau Nazar itu Kalau bahasa sekarang itu adalah Bicara komitmen atau perjanjian dengan Tuhan Jadi kalau kita komitmen dan kita berjanji sama Tuhan Kita harus tepati Di ayat 24 dan 25 Disitu Israel memiliki tradisi ya Sebagaimana bangsa lain Bahwa dalam keadaan terpaksa atau terdesak Mungkin kalau bahasakan darurat gitu ya Mereka dapat memetik buah anggur atau gandum Dari kebun atau ladang sesamanya Tetapi ada syaratnya Tidak boleh membungkusnya atau menyabitnya Kalau itu namanya udah keterlaluan ya Artinya kalau kepepet terpaksa Boleh makan sepuasnya Tapi tidak boleh dibawa pulang Itu namanya kurang ajar gitu ya Kita harus belajar ini Supaya apa? Supaya kita tahu Bahwa kalau kita bicara syarat untuk menjadi umat Tuhan Kekudusan ya Kita harus berbicara beberapa hal di dalam pasal ini Nah itu harus kita perhatikan Nah apa sih yang kita bisa belajar Dari malam hari ini Ada tiga hal yang saya coba catat Yang pertama Untuk menjadi umat Tuhan Kekudusan itu mutlak Dalam kehidupan sehari-hari kita Juga di dalam memperlakukan musuh Juga di dalam memberi persembahan Bicara keuangan Dan juga dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak Yang pertama Yang kedua Tuhan menghendaki pertobatan sejati Bagi mereka yang mau masuk ke dalam persekutuan dengan umatnya Itu diwajibkan Dihendaki Tuhan supaya kita bertobat sungguh-sungguh Nah saat ini jika kita bertobat Apapun aib Apapun ketidaksempurnaan hidup kita Akibat daripada dosa Kita tetap bisa diterima menjadi umat Tuhan Karena apa? Karena semua aib dan dosa kita Itu sudah dipakukan di kayu salib Oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib Jadi Kalau sekarang Kalau kita mau jadi umat Tuhan Syaratnya apa? Bertobat sungguh-sungguh Ya Bertobat sungguh-sungguh Tinggalkan dosa Benar-benar hidup dalam kekudusan Yang ketiga Yang terakhir Apa yang kita bisa belajar? Bahwa di dalam kasih Allah yang besar Orang-orang dari segala bangsa Suku, kaum, bahasa Itu bisa diterima menjadi umatnya Karena kita bilang Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Besarnya kasih Allah itu Bisa menerima Kita melalui Kristus Yang sudah mati buat dosa-dosa kita Jadi Malam ini Yuk kita renungkan Kita belajar bersama ya Bahwa menjadi umat Tuhan itu Enggak sembarang Enggak sembarangan untuk jadi jemaat Kalau saudara jemaat Malam ini Kita diingatkan lagi oleh Tuhan Sebagai jemaat kita harus hidup kudus Dan beberapa hal tadi kekudusan kita sudah bahas Kita harus kudus Di dalam Kehidupan kita sehari-hari Di dalam kita memperlakukan musuh kita Persembahan Keuangan kita harus kudus Dan juga Kalau ada hal-hal yang mendesak kita Jangan menjadi orang yang kurang ajar Kita harus jaga Jaga martabat Tuhan itu Karena kalau kita bilang kita umat Tuhan Berarti kekudusan itu Mutlak Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Ya Mari Jemaat Tuhan Malam ini Kita renungkan ini Ya Jadi kalau kita semua jemaat Kita belajar malam ini Untuk jaga yang namanya Kekudusan Tadi ada beberapa hal itu Ya Yuk Kita sama-sama Tundukkan kepala Ya Kita mau berdoa Ho Rabah Shanda Bakarabaya Shanda Bapak di surga terima kasih Melalui Pembacaan firman Tuhan Malam hari ini Di dalam ulangan fasal yang ke-23 Kami belajar Tuhan Untuk hidup Untuk hidup dalam kekudusan Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Berkati semua anak-anakmu Biarlah malam ini Kami semua boleh diberkati Oleh firman Tuhan ini Terima kasih Bapak Dan sebelum kami Berpisah Satu dengan yang lain Biarlah Tuhan Kiranya kau mencurahkan berkatmu Yang terbaik buat kami Semua malam hari ini Mari jemaat yang dikasih Tuhan Kita angkat kedua tangan kita Arahkan hatimu kepada Tuhan Dan terimalah Berkat yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak kita Kasih karunia Dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang Menjemput kita semua Di awan-awan yang permai Bahkan untuk Selama-lamanya Mari kita yang percaya Dan diberkati Tuhan Sama-sama katakan Amin Selamat malam Selamat beristirahat Kiranya Tuhan memberkati kita semua